Ya, Assalamualaikum Don Waalaikumsalam Ya Don, mau nanyain lu Don ya Nama panjang lu tempat tinggal sama Umur lu sekarang berapa Don? Buset, nama panjang gue Don Dihariza Tempat tinggal gue di jalan WOTKV2 Di Jagakarsa Terus, tadi ya pagi umur ya Umur ya? Oh, 20 Don ya Don, ini gue mau nanya-nanya Don ya Tentang informasi lu Seperti pemakaian lu terhadap laptop MSI JP62 7X L4 Pro Yang punya lu itu Don ya Nah, ini Don Pertanyaan pertama nih Don ya Apakah lu sering Menggunakan laptop tersebut Don? Sering Sering ya Emang ini Kalau di sekarang ya Kalau di sekarang Ini emang selalu dipakai Buat kebutuhan sehari-hari Kalau untuk sekarang ya Di rumah Oh ya Terus Don ya Selama sehari itu Lu bisa mainin laptop lu berapa jam perkiraan Don? Eh Hari 24 jam gue main berarti 22 jam 22 jam ya? Iya Oke Don ya Nih Terus nih Don Apakah dari harga laptop tersebut Tergolong mahal menurut lu? Harga laptopnya Enggak Enggak tergolong mahal sih Maksudnya Kualitas Dari laptop Terus spek dari laptopnya Dengan harga segitu Itu enggak Enggak murah Enggak mahal Jadi Pas di harga yang Cocok buat Spek dari laptop ini Oh ya Terus Don ya Kapan Dan dimana Lu ngebeli laptop itu Don? Tahun 2000 Awal 2017 Bulan Januari Iya Dimana itu Don? Perkiraan Don? Beli laptop ini Di 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 Gimana ya Di Mal 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 apa ya Bentar Gue cari dulu kali ya Gue lupa Gila nomornya Oh di ambasador Di ambasador Terus Don Apakah nih Lu membeli laptop tersebut Lu itu Tahu laptop tersebut Dari temen Atau media Promosi Dari pihak MSI sendiri Don? Nah Kalau tahu laptop ini Gak dari temen Gak dari MSI-nya juga Soalnya kan kemarin lagi nyari-nyari laptop gaming tuh Lagi nyari-nyari laptop gaming Terus Kan banyak Banyak data-data yang keluar Nah Jadi yang cocoknya itu laptop ini Jadi kalau dapatnya itu dari mana Ya Itu bisa dibilang dari Data Yang Orang-orang Share sih Kan juga Gue juga ngeliat Gimana review-review dari orang Oh iya Terus Don Lo menggunakan laptop tersebut Kebutuhan lu tuh Terpenuhi gak tuh Kebutuhan gua Kebutuhan gua Ini khusus buat Nge-game ya Terpenuhin gak tuh Game sama Sama editing Foto atau video Kalau untuk Nge-game sama editing Foto atau video Itu udah Lebih dari cukup sih Menurut gua ya Tapi kalau untuk sekarang Itu udah berubah Udah Maksudnya Kualitas dari laptop Juga udah makin menurun Bukan makin menurun Karena apa Karena Makin hari Hari Demi hari Berlalu Software-software Untuk Untuk Ngedit Terus Game-game juga Kan udah pada update tuh Jadi udah butuh Speknya lebih tinggi Untuk Dimainin Atau Dijalanin Tapi kalau Untuk kebutuhan gua Ini udah cukup sih Oh iya Terus Selama lu Make laptop itu Ada kendala gak Don? Selama Dua tahun ya Selama dua tahun Pemakaian Laptop ini Masih Ya masih normal Masih normal Masih gak ada kendala Apa-apa Tapi di Jalan tiga tahun Dia udah mulai Ngambek Udah mulai Kayak misalnya Overheat Terus Kadang-kadang Juga Kayak Apa ya Stuttering Kayak misalnya Kita membuka Apa gitu Jadi lebih lama Loadingnya Tapi gak lama Kualitasnya Menurun Menurun Cuman Bikit Tahun ketiga Terus kan Di laptop itu kan Ada fitur MSI Di Lagoon Center Kan Apakah fitur itu Ngebantu lu Dalam bermain game Untuk fitur Dragon Center Ini bukan Untuk game Ini juga Untuk game Tapi maksudnya Fitur ini Dia lebih Kayak Di fitur Dragon Center Ada yang pertama Itu adalah Sistem monitor Kayak kita Memonitorin Pemakaian CPU Berapa persen Memory RAM nya berapa persen Terus Pemakaian Dari GPU nya Atau dari Grafik kart nya Toto persen Gitu Untuk game Itu di Dragon Center Juga sedikit Membantu Itu Membantunya Bukan Kamar apa Membantunya disini Karena Di Dragon Center Ini kita bisa 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 milih Kayak misalnya Kita Bawa mobil nih Kita bawa mobil Ada Gear nya Disitu kita Ada shift nya Kita bisa Milih Kita mau Maka laptop ini Buat apa Misalnya Untuk game Itu kita Pakai turbo mode Jadi dia Lebih Performa Dari laptop ini Bisa lebih Ditingkatkan Terus Kan Laptop tersebut Mempunyai Penyimpanan yang besar Apakah Kebutuhan Dalam menyimpan Berbagai file itu Terpenuhi Nah Kalau untuk Penyimpanan Kalau untuk Penyimpanan SSD SSD Dari laptop ini Kan SSD nya Di SSD nya Itu cuma Dapat 117 GB Nah Kalau menurut Gue Untuk Penyimpanan SSD Kurang Nggak Mencukupi Kebutuhan Gue Untuk di SSD Tapi Kalau untuk Di harddisk Untuk di HDD nya Itu Lebih dari Cukup Cukup Masih ada Sisa Berapa Ratus GB Tapi Kalau Dari Segi SSD Kurang Terus Dengan Chipset Yang diberikan Sama Pihak MSI Untuk Laptop Lu ini Itu Performa Dari Laptop Tersebut Gimana Khususnya Dalam Bermain Game Dengan Chipset Yang Disematkan Di Laptop Tersebut Apakah Lu Puas Dengan Performanya Dalam Bermain Game Chipset Untuk Chipset Balik Lagi Jawabannya Balik Lagi Kayak Tadi Pemakaian Setahun Dua Tahun Pemakaian Itu Masih Aman Masih Lancar Tapi Di Tahun Ketiga Kan Game Juga Makin Lama Makin Update Game Juga Butuh Chipset Yang Lebih Bagus Lebih Update Lebih Pokoknya Untuk Laptop Ini Chipset Yang Diberikan Itu Cukup Sudah Cukup Buat Bermain Game Tapi Game Yang Dimain Itu Dalam Range Yang Yang Kayak Misalnya Contohnya PUBG Siapa sih yang enggak tahu PUBG Untuk PUBG Untuk PUBG di laptop ini masih bisa main Tapi Kualitas dari Grafiknya Dari performanya Udah enggak sebaik yang dulu Kalau untuk sekarang Tapi kalau untuk dulu Masih bisa dimain Masih playable Masih aman Lancar Nah Untuk sekarang Berarti Lu itu Sering menemui lag Di dalam game Itu Kalau nge-lag Itu Jarang Kalau nge-lag itu Jarang Tapi Kan Penyebab Penyebab nge-lag itu Kan Ada banyak Penyebabnya Kayak Contohnya Awal Yang pertama Itu ada Overheat Atau laptopnya Kepanasan Atau Kemakaian Memorinya Udah terlalu banyak Atau gimana Nah Kalau untuk Nge-lag Untuk sekarang Teleport ini Nge-lag Tapi Itu Ada yang namanya Kalau untuk Me-game Itu ada Stuttering Kadang-kadang Apa ya Kalau bahasa Orang-orang Sering nge-fizz Sering nge-fizz Iya nge-fizz Nge-fizz Sedetik Gitu Kalau untuk Sekarang Untuk daya tahan Baterainya Itu gimana Dan Nah Kalau untuk Daya tahan Baterai Semua Laptop gaming Itu Gak ada Yang Awet Baterainya Kalau Untuk Gimain ini Maksudnya Laptop ini Khusus buat Nge-game Maksudnya Nggak khusus Khususkan Buat Nge-game Nah Jadi Laptop ini Karena Kalau Sambil Di-charge Laptop ini Menambah Performa Dari Chipset Dia sendiri Kalau Contohnya Misalnya Gue main Game Terus Gue Nggak Sambil Nge-charge Mainnya Nah Itu Pasti FPS Yang Dapat Pasti Enda Nggak Bakal Tinggi Karena Terus Pasti Jelek Kalau Untuk Baterai Main Sambil Dicolok Atau Main Sambil Nggak Dicas Itu Nggak Bisa Nggak Tahan Lama Sejam Terus Lama Sejam Baterainya Udah Langsung Habis Terus Don Lu Kan Gemar Bermain Game Kan Perkiraan Lu Dalam Sehari Itu Bisa Ngabisin Berapa Jam Dalam Bermain Game Tadi Pemakaian Laptop 22 Jam Gue Main Game Itu 20 Jam 20 Jam Terus Di Laptop Itu Kan Udah Memakai Keyboard Yang Bertipe RGB Kan Apakah Itu Membuat Kesan Menarik Bagi Lu Pada Saat Tahun Gue Beli Laptop Ini RGB Ini Ya Ini Menarik Maksudnya Ya Menambah Keinginan Untuk Membeli Ya Menarik Pasti Menarik Sih Kalau Ada Keyboard RGB Terus Selama Ini Apakah Lu Pernah Men-Service Laptop Lu Don Di Karena Kerusakan Nah Itu Dia Yang Menyebabkan Oh Karena Kerusakan Nih Kalau Karena Kerusakan Nggak Laptop Masih WBS Nggak 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 Ada Kerusakan Apa-apa Tapi Kalau Untuk Bidanya Pemak Service Atau Nggak Ini Pemak Sama Sama Service Selama Tiga Tahun Terakhir Oh Berarti Awet Ya Don Awet Tapi Maksudnya Performanya Juga Udah Nurun Karena Nggak Diservice Contohnya Kan Kalau Untuk Chipset Kayak CPU Itu Kan Gel Gel Yang Untuk Ngurangin Overhead Itu Harus Di Formal Pes Nya Harus Diganti Harus Di Apain Itu Tidak Salah Penyebab Maka Nggak Untuk Main Game Tapi Untuk Awen Awen Garansi Bo Tiga Tahun Nggak Penas Masih Bagai Nih Paling Panas Terus Pertama Kali Lu Beli Apakah Ada Garansi Dan Kalau Ada Garansi Berapa Tahun Garansi Ada Garansi Garansi Garansinya Ada Garansinya Itu Kalau Nggak Salah Itu Dua Tahun Oh Dua Tahun Ya Terus Don Pertama Kali Lu Beli Lo Ngeliat Desain Dari Laptop Itu Gimana Kesan Lu Kesan Pribadi Pertama Kali Laptop Ini Laptop Bisa Dibilang Laptop Keluaran Terbaru Masih Masuk Dalam Keluarga MSI Yang Baru Ini Kesan Gue Ngeliat Laptop Ini Parah Si Ece Badai Desain Yang Kayak Apa Ya Desain Mobil Lamborghini Kan MSI Terinspirat Dari Mobil Lamborghini Terus Don Menurut Lu Nih Material Yang Dipake Dalam Pembuatan Laptop Ini Gimana Apakah Kokoh Atau Gimana Kalau Ditanya Material Sangat Kokoh Gue bisa Gimana Sangat Kokoh Karena Laptop Ini Sudah Berapa Kali Gue Kukulin Sudah Kali Dari Selama Awal Lu Pembelian Sampai Sekarang Kelebihan Kekurangan Kekurangan Lu Kali Ya Kekurangan Di Laptop Ini Apa Ya Gak Banyak Kekurangan Laptop Kekurangannya Cuma Satu Untuk Main Game Itu Dia Ada Gak Ada Maksudnya Layar Yang Dipake Di Laptop MSI Ini Kan Masih 60 Jadi Masih Kalau Lompat Penjelasan Di Game Itu Kan Ribet Jadi Maksudnya 60 Terus Delay Time Di Saat Pergerakan Gambar Itu Lambat Itu Satu Terus Yang Kedua Ya Mungkin Yang SSD SSD Terlalu Kecil Buat Laptop Yang Dikuskan Untuk Game Itu Kurangannya Terus Kalau Kelebihan Banyak Salah Satunya Itu Dari Ini Material Yang Dipake Material Yang Dipake Ini Bener Bener Kokos Bener Awet Emang Gak Kena Ada Masalah Sama Sama Apa Namanya Sama Kualitas Dari Material Yang Dipake Laptop Laptop Jalan Ngeleng Ya Mungkin Kalau Sudah Pake Sama CPU Yang High End Itu Dalam Si Satu Lagi Apakah Menurut Lu Perlu Ada Inovasi Buat Laptop Ini Inovasi Inovasi Itu Berarti Berkaitan Langsung Sama MSI Ya Kalau MSI Kan Gue Bisa Biang Ini Udah Jadul 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 Ini Untuk Inovasi Tadi Perlukan Apa Apakah Ada Perlu Perlu Ke Inovasi Kalau Ada Inovasi Kalau Inovasi Inovasi Pasti Ada Karena Orang Juga Banyak Tahu Kalau Laptop Itu Paling Lama Paling Lama Dua Bulan Dari Setelah Rilis Ipo Terbaru Dia Pasti Ngeluari Yang Terbaru Jadi Kalau Untuk Inovasi Pasti Perlu Perlu Ada Oke Oke Pasti Perlu Ada Gak Mungkin Gak Ada Inovasi Oke Don Ya Thank you Bang Don Gue Udah Nanya Soal Penggunaan Lu Selama Lu Maka Laptop Ini Don Ya Oke Don Masih Baik Don Ya Oke Assalamualaikum Don Oke Don Ya Ngelanjutin Pertanyaan Kemarin Don Ya Mau Nanya Don Nih Aplikasi Apa Yang Sering Lu Pakai Dalam Laptop Itu Don Entah Itu Game Editing Editing Atau Aplikasi Buat Record Rekaman Lu Aplikasi Sering Gugnain Disini Sama Game Ya Apa Itu Game Apa Ya Terus Sama Apa Ya Satu Lagi Photoshop Sama Lightroom Oh Ya Berarti Untuk Editing Itu Editing Nya Itu Photoshop Sama Lightroom Kalau Untuk Multitasking Kayak Model Sosmet Sosmet Itu Yang Sering Lu Gunain Kalau Sosmet Di Laptop Jarang Bukan Jarang Sih Maksudnya Kalau Ada Sosmet Disini Ada Tapi Jarang Dibuka Maksudnya Kayak Misalnya Lagi Lagi Emang Butuh Laptop Buat Melihat Melihat Sesuatu Sosmet Baru Gunain Laptop Berarti Jarang Ya Oke Dan Makasih Dan Gue Cuman Nanya Soal Itu Aja Dan Oke Makasih Dan Siap Sosmet Sosmet